Halo semuanya Hari ini kita belajar tentang Stoichiometri ya Stoichiometri ini bagiannya yaitu untuk menentukan Kadar suatu senyawa Atau kadar suatu unsur Di dalam suatu senyawa gitu Kita langsung masuk aja soalnya ya Oke soal yang pertama Hitung kadar nitrogen dalam senyawa-senyawa berikut Jadi ini ada diketahui dua senyawanya Yang pertama adalah Amonium sulfat, yang kedua adalah Amonium klorida, oke Diketahui ini ada AR nya ya Jadi ini yang ditanya itu adalah kadarnya Ini oke kita Buat pengertiannya dulu ya Supaya teman-teman semuanya bisa ngerti gitu Jadi di dalam satu senyawa ini Amonium sulfat ini Ini kan terdiri dari unsur N, H, S, S, O Gitu Jadi penyusun dari ini Dari berbagai macam unsur tadi Ada unsur N, H, S, S, O Itu ditanya berapa kadar persennya Atau berapa kadarnya nitrogen ini Di dalam senyawa ini Supaya terbentuk senyawa ini Gitu, oke Jadi caranya gini Untuk menentukan kadar suatu unsur Dalam suatu senyawa Rumusnya yaitu ini Kadar X X ini misalnya unsurnya ya Oke Kadar X sama dengan Indeks dari X Berarti indeks dari unsurnya itu berapa Atau jumlah atomnya dalam senyawa itu berapa Terus dikali dengan ARX tersebut Atau AR unsur itu Terus dibagi dengan MR senyawanya Oke senyawanya Terus dikali dia 100% Karena dia yang ditanya adalah kadar Ya kan Berarti dia dikali 100% Oke Jadi kadar X atau kadar suatu unsur Sama dengan Indeks dari unsur tersebut Berapa Terus dikali dengan AR unsurnya Terus dibagi dengan MRnya Dikali 100% Oke Terus ini kan yang ditanya adalah N Dalam senyawa ini Nnya ada berapa Oke ini dalam kurung ya Dalam kurung berarti ini ada 2 dong Nnya Oke Berarti 2 dikali Tadi ARnya N berapa 14 ya Berarti 14 Ini MRnya Senyawanya yang amonium sulfat Dari hitung ya 132 ya Oke Jadi per 132 dikali 100% Sehingga setelah dihitung Terdapat Terdapat Kadar nitrogennya itu adalah 21,21% Di dalam senyawa Amonium sulfat ini Kalau misalnya kita mau cari Unsur hidrogennya juga sama Berarti kalau disini Hidrogennya 8 ya Berarti 8 dikali ARnya 1 Per MRnya 132 Dikali 100% Kayak gitu Jadi caranya sama Oke Jadi nanti Teman-teman hati-hati Tergantung nanti Yang ditanya itu Unsurnya siapa Gitu Jadi bergantung Pada nilai ARnya Oke Next soal yang kedua Yang Bnya Disini adalah Ya pada senyawa Amonium klorida Yaitu N4Cl MR dari N4Cl itu Adalah 53,5 Oke Yang ditanya adalah Kadar nitrogennya Disini nitrogennya ada berapa Indeksnya ya Berarti kan disini 1 ya 1 ARnya N Itu adalah 14 Per Ini adalah MR senyawanya 53,5 Dikali 100% Sehingga diperoleh Oke 26,16% Oke Next soal yang kedua Hitung masa nitrogen Yang terdapat dalam Oke Sekarang ini yang ditanya adalah masa Bukan kadar Yang kalau cari kadar Seperti yang tadi ya Atau persentasnya Kalau misalnya nih Contoh ya Ini adalah sinyawanya Adalah kalsium nitrat Kalsium nitrat ini Dia terdapat 200 gram Di dalam kalsium nitrat ini Kan terdiri dari beberapa unsur ya Penyusunnya ya Ada unsur Kalsium Ada nitrogen Ada oksigen Ada 3 unsur Penyusunnya Jadi Disini Kalsium nitratnya ini Dia terdapat 200 gram Yang ditanya Berapa Masa nitrogen Di dalam sinyawa ini Oke Itu artinya ya Jadi kalau misalnya seperti itu Untuk mencari masa Suatu unsur Di dalam suatu sinyawa Caranya gini Sama Seperti cari kadar Tapi yang bedanya adalah Perkaliannya Kalau tadi kan Kadar berarti Dikali 100% Video sebelumnya Sudah ada ya Untuk hitung MR Jadi teman-teman Lihat video di sebelumnya aja ya Ini masa nitrogennya Yang ditanya Berarti kan Indeksnya ya Indeks nitrogen Oke Disini nitrogennya ada berapa Ini 2 ya Dalam kurung ya Disini 1 2 dikali 1 Dia 2 Oke Terus AR-nya N Itu ada berapa 14 Per Ini MR-nya 164 Dikali Masanya Senyawanya Senyawanya tadi kan Masanya 200 gram ya Berarti dikali 200 gram Sehingga setelah kita hitung Diperoleh Masanya nitrogen Di dalam senyawa Kalsium nitrat Itu adalah 34,14 gram Oke Ngerti ya Oke Sekarang yang B-nya 100 gram CH2 H5 2 kali NH Oke Disini kita hitung dulu nih MR-nya itu berapa Ternyata setelah dihitung Dapatnya 73 Oke Lagi-lagi yang ditanya adalah Masanya nitrogen ya Kalau misalnya ditanya Masa yang lain Itu juga sama aja ya Oke Jadi Hitung indeksnya dulu Dikali AR-nya Dibagi MR-nya Terus dikali dengan masanya Masa senyawanya ya Disini kan N adalah 1 nih Oke AR-nya N tadi 14 MR senyawanya 73 Masa dari senyawanya Itu adalah 100 gram Berarti setelah dihitung Dapatnya 19,17 gram Oke Next Soal yang ketiga Berapa gram asam fosfat H3PO4 Yang dapat dibentuk Dari 4,8 fosfor Oke Ini beda Dari soal yang kedua Kalau yang soal kedua Itu diketahui Masa dari senyawanya Oke Yang ditanya adalah Masa dari unsur penyusunnya Tetapi Kalau yang ketiga Ini beda Maksudnya kebalikan Yang diketahui itu Adalah unsur penyebutnya Salah satunya ya Disini diketahui adalah Fosfor Karena kan untuk Menyusun asam fosfat itu Ada unsur H Ada P sama O Yang diketahui disini Adalah masa dari fosfornya Tetapi yang ditanya adalah Berapa masa senyawa Yang terbentuk Gitu Jadi bukan Berapa masa unsur Tetapi Berapa masa senyawa Yang terbentuk Jika salah satu Unsur penyusunnya Diketahui Masanya Oke Rumusnya Rumus yang tadi Yang soal sebelumnya Itu tinggal dibalik aja Oke Jadi Caranya yaitu Masa senyawa Sama dengan MR dari senyawanya Dibagi Oke Dengan Indeksnya X Oke X ini dari unsurnya ya Dikali ARnya X Dikali Dengan masanya X Masanya unsur Oke Disini yang diketahui adalah Fosfor Oke Masa senyawanya Sama dengan MRnya sudah dihitung ya Ini 98 Dibagi Indeksnya Apa Indeksnya Dalam H3PO4 ya Yang diketahui itu adalah Fosfor Ini adalah 1 Berarti indeksnya 1 Dikali ARnya P Itu berapa 31 ya Oke Dikali dengan Masanya P berapa 4,8 4,8 gram Berarti Masa senyawa yang terbentuk Atau masa Dari H3PO4 yang terbentuk Jika tersedia 4,8 Gram Fosfor Adalah 15,17 gram Oke Gampang ya Oke Jadi Demikian dulu Untuk pembahasan kadar ini Nanti kita lanjut lagi Selanjutnya Untuk menentukan Rumus Enviris Rumus Molekulnya Dan berbagai soal yang lain Tentang stokometri Oke Selamat belajar Selamat menikmati